Neraka Hitam Jilid 5 Hoa Kongcu, aku hanya mohon maaf kepada Nona Kiong atas gegabahanku tadi, dengan perbuatan Hoa Kongcu, bukankah hal ini akan membuatku semakin tak punya muka? Sebenarnya Hoa Inliong sudah bersiap sedia untuk melakukan serangan kembali, tapi sesudah mendengar perkataan itu, dia pun membatalkan niatnya. Bunyi roda kereta yang berputar berkumandang dari pintu kota, Lipo Seng dengan membawa dua orang pegawai toko penjual peti mati telah datang menghantarkan peti mati, dia pun lantas memerintahkan orang untuk membereskan jenazah tersebut. Setelah Mayatou Si Tiong dimasukkan ke dalam peti, Hoa Inliong menyerahkan uang kepada pegawai tersebut dan menitahkannya untuk mengubur peti mati di luar kota. Ia tahu kalau tidak memerintahkan orang untuk melaksanakan tugas tersebut, sudah pasti tak ada orang lain yang sudi mengurusi Mayatou Si Tiong, akibatnya rakyat di sekitar situlah yang menjadi korban. Kurang lebih 20 kaki baru kereta itu berjalan, tiba-tiba muncul beberapa orang jago peterselatan yang mengikuti di belakangnya. Menyaksikan kejadian tersebut, Hoa Inliong lantas berpikir, selama hidupnya mungkin terlampau banyak kejahatan yang dilakukan Ong Si Tiong, sehingga setelah mati pun begitu banyak orang yang tak terima dan ikut ke kuburan untuk membongkar peti matinya, berpikir sampai di situ. Dia pun berseru dengan suara lantang, saudara sekalian, setelah orang yang mati dendam pun ikut berakhir, sekalipun ada sakit hati yang bagaimanapun besarnya, lebih baik disudahi sampai di sini saja. Apa gunanya kalian mengikuti peti mati itu serta melakukan perbuatan tercelah setelah mendengar itu, beberapa orang tersebut segera berhenti, mereka ragu-ragu sejenak, kemudian tiga orang di antaranya pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan empat orang lainnya setelah menjurah kepada Hoa Inliong mereka lanjutkan pengejarannya ke arah kereta pembawa peti mati tadi. Sekali lagi Hoa Inliong berpikir, kejahatan yang dilakukan orang si OU selama hidupnya memang kelewatan, rasanya. Sebelum jenazah itu dicincang menjadi berkeping-keping, tak lega perasaan beberapa orang itu, beginilah akhir dari seorang penjahat kalau melakukan perbuatan yang kelewat batas. Sebagai mana diketahui, kumbang emas bermain di putik OU si Tio bukan hanya memperkosa anak gagis dan istri orang saja, biasanya setelah menikmati kehangatan tubuh perempuan-perempuan itu, korbannya lantas dibunuh dan harta kekayaannya dirampok habis-habisan. Tidak heran kalau keluarga korban menjadi dendam bukan kepalang terhadapnya, itulah sebabnya meski sudah mati orang-orang itu masih tak rela melepaskan musuhnya dengan begitu saja. Semula Hoa Inliong mencegah perbuatan orang-orang itu atas dasar kasihan dan ulasnya, tapi melihat ketenangan orang-orang itu dia pun merasa tak enak untuk mencegah perbuatannya. Begitulah, sambil menghela nafas dia pun mengajak dua bersaudara Kiong dan Demor kembali ke gedung hadiah Pui Cegiok, sedangkan Choa Conggi, Kongsun Peng, sebagai besar bekas anggota Sin Ciping telah menetap semua di situ. Walaupun dengan perasaan yang kurang tenteram terpaksa Demor mengikuti pula di belakang. Sebelum masuk ke dalam ruangan, Hoa Inliong berpaling sambil berkata, Paman sudah tinggalkan tempat ini, dalam tiga hari tak mungkin gak akan kembali di sini, untuk sementara waktu kau boleh tinggal di sini dengan tenteram. Mendengar perkataan itu Demor benar-benar merasa hatinya lega, diam-diam ia menghembuskan napas panjang. Terdengar Hoa Inliong berkata lagi dengan serius, undanglah tehan untuk tinggal pula di sini, kalau tidak bila ia sampai bergaul dengan orang jahat, Bukan namanya saja yang hancur nama perguruan ikut ternoda, padahal perguruan pedang pendek kalian sejak suco umum sampai kini sudah memupuk nama besar, Kalau sampai ternoda bukankah arwah siang lociampu di alam baka akan menjadi tidak tenang di antara tingkatan yang sederajat, Demor paling mengagumi Hoa Inliong, maka ia mengiakan berulang kali. Menunggu pemuda itu telah selesai berkata dengan tergagap ia baru berseru, suhu sana, Hoa Inliong segera tertawa. Soal paman, akan ku bicarakan sedapat mungkin tapi selama di sini kalian mesti mendengarkan semua perkataanku, Sebab kalau tidak paman pasti akan menegur kalian, setelah berhenti sebentar sambil melirik ke arah Kiong Gwatlan katanya, Bukankah kau sudah berkenalan dengan seorang nci? Dia bisa membantumu dengan sepenuh tenaga bila yang menjadi ncingan membantu sekecil ampun, lebih baik kau tak usah mengakuinya lagi. Demor tertegun, lalu sambil menjura kepada Kiong Gwatlan katanya, Harap Kiong, Cici banyak memberi petunjuk, Oh oh oh, hal ini tentu saja akan ku bantu, tapi kau jangan bingung dulu dengan soal itu, Aku adalah Cici di situ masih ada Toa Chi, hayo beri hormat dulu, kata Kiong Gwatlan sambil tertawa. Demor benar-benar maju ke depan dan memberi hormat kepada Kiong Gwatwi, katanya, Siow Teh menjumpai Toa Chi. Kiong Gwatwi segera balas memberi hormat, ia seperti adiknya yang binal, dia suka bergurau, Bagaimanapun juga sifatnya yang pendiam dan halus membuatnya bertindak menurut aturan. Setelah itu Demor baru berkata, Sekarang juga aku hendak membatalkan kamar dan mengajak Suteh datang kemari, Ia putar badan dan berlalu dari situ. Hoa In Leong hanya tersenyum, bersama rekan lainnya mereka masuk ke dalam gedung. Sesudah berada di ruang tengah, Lipo Seng, dua bersaudara Oh sekalian bertanya, Apa masih ada ruangan kosong? Dua orang pelayan itu berpikir sebentar kemudian bayangan yang ada di sebelah kiri berkata, Di sisi sebelah barat masih ada sebuah gedung kecil, bunga botan sedang mekar-mekarnya di sana, Budak pikir Nona berdua pasti akan senang dengan suasana di sini. Hoa In Leong manggut-manggut sambil berpaling dia lantas berkata, Adik berdua, coba lihat dulu kamar tersebut, puas atau tidak? Kalau dirasakan kurang cocok katakan saja kepadaku, Nanti kupikirkan tempat yang lain Kiong Gwat Hwi cukup tahu kalau pemuda tersebut amat sibuk, Katanya dengan suara minta maaf, kami tentu sudah mengganggu banyak diri Jiko Hoa In Leong segera tertawa, katanya. Memang lebih baik kalau Kiong Toa Moai kerasan tinggal di sini, Sebagai sesama persaudaraan, lebih baik kata-kata sungkan tak usah dibicarakan lagi, Kiong mengatakan gedung ini sebagai sumbangan dari orang lain, Siapakah yang begitu baik hati dengan berbuat demikian kepadamu tiba-tiba Kiong Gwat Lan bertanya. Hoa In Leong termenung dan berpikir sejenak, Lalu jawabnya, Pernahkah kau dengar tentang Kiong Gwat Lan segera mencibirkan bibirnya sambil tertawa? Huh! Untuk memberi jawaban atas pertanyaan itu pun mesti melewati dulu suatu pemikiran yang serius, Katanya, Jangan khawatir aku pasti tak akan mengemukakan perasaanku, Ucapan itu jelas bernada lain, Dan kesannya terhadap perkumpulan Cian Likau juga kurang begitu bagus. Perkataan itu diutarakan dengan cepat, Hoa In Leong mau mencegah tapi tidak sempat lagi, Dengan kening berkerutia lantas berpikir, Waaah, Payah ini, Kesulitan telah tiba betul juga, Tiba-tiba kedengaran suara tertawa merdu berkumandang dari belakang ruangan, Menyusul munculnya Cia Sao Yan, Sambil mengawasi Kiong Gwat Lan dari atas sampai ke bawah, Kemudian dengan senyum tak senyum ia berkata, Entah bagaimanakah pandangan nona ini terhadap perkumpulan Cian Likau Waaah, Cuma urusan kecil kenapa mesti ditanyakan lebih lanjut tukas Hoa In Leong. Dengan kening berkerut Cia Sao Yan segera berkata, Semenjak didirikan dalam dunia persilatan, Perkumpulan kami selalu mempunyai pandangan yang luas serta jiwa yang besar untuk menilai seseorang, Siow Sao Yan tak usah khawatir, Memangnya orang-orang Cian Likau pikir sepicik dan sesempit itu jalan pemikirannya di balik ucapan tersebut, Lamat-lamat dia pun menuduh Kiong Gwat Lan sebagai seorang gadis berjiwa sempit. Sebagai seorang gadis pintar, sudah barang tentu Kiong Gwat Lan dapat menangkap arti dari ucapan tadi, Segera ia tertawa angkuh. Huuu, apa salahnya kalau ku ucapkan keluar sesudah berhenti sebentar, Ia melanjutkan, seluruh anggota perkumpulan kalian sejak dari nona sekalian sampai para dayangnya semua berparas cantik jelita, Lagi pula berdaya tarik yang merangsang orang, Kiong Gwat Lan hanya kagum akan kehebatan kalian itu, Lain tidak nada di balik perkataan itu jelas mengatakan bahwa orang-orang Cian Likau semuanya genit dan sesat, Pandai merayu orang lelaki dan terdiri dari perempuan-perempuan tidak baik. Diam-diam Kiong Gwat Hui mendepakan kakinya berulang kali ke atas tanah, Tapi sebagai seorang gadis yang lemah lembut, ia merasa kurang pantas untuk turut serta dalam pembicaraan itu. Betul juga, paras muka dua orang dayang yang berada di sisi ruangan segera berubah hebat, Mereka segera menunjukkan wajah besar dan tak senang hati. Sedang Cia Sawian sedikit pun tidak marah, Malahan sambil tertawa manis katanya, Perkumpulan Cian Likau memang khusus memikat orang dengan kecantikan anggotanya, Jua senyum menarik simpatik, Padahal hal-hal tersebut tak perlu terlalu diherankan, Kiong Gwat Lan malah tertegun dibuatnya, Diam-diam ia berpikir, Sikapnya begitu biasa dan seolah-olah tak pernah terjadi suatu kejadian apapun, Tampaknya memang jiwanya yang terlalu sempit dan tak bisa menahan diri, Timbulah rasa sesalnya di dalam hati, Cuma dengan wataknya yang keras kepala, Ia merasa apa yang telah diucapkan tak mungkin bisa dirubah kembali. Tiba-tiba muncul Nihilotia dari luar dengan langkah tergesa-gesa, Kepada Hoa Inliong lapornya, Jikong Chu, Di luar pintu datang seorang imam yang mengatakan hendak mencari derma langsung layani saja orang itu, Selachia Sawian. Saat ini Hoa Kong Chu sedang sibuk, Mana ia punya waktu untuk mengurusi segala urusan tetek bengek, Holotia segera gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak akan segampang itu serunya, Sebab si imam mengatakan hanya akan mencari derma dari Jikong Chu seorang, Mendengar itu Hoa Inliong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak kusangka ada orang yang tertarik untuk menderma diriku, Sungguh suatu kejadian yang sulit ditemui, Siapa tahu setelah mendengar aku dia betul-betul akan pergi? Mari kita tengok keluar. Lapun lantas beranjak dan keluar dari ruangan. Dengan kejadian ini, Tanpa terasa telah memecahkan pula situasi kaku antara dua bersaudara Tiong dengan Chia Sawian. Dengan perasaan ingin tahu, Tiga orang gadis itu pun mengikuti di belakang Hoa Inliong menuju keluar pintu seorang Tosu tua berwajah merah bercahaya sedang berdiri di depan pintu gebang. Wajah Tosu itu amat istimewa, Selain wajahnya seperti bayi, Rambutnya putih sepanjang pinggang, Alis matanya yang putih mencapai tiga inci panjangnya, Ia mengenakan sebuah jubah imam yang banyak tambalannya, Sebuah senjata hutrim ada di tangan kanan, Sedang sebilah pedang antik, Tersoran di punggung. Ketika Hoa Inliong munculkan diri, Dengan sinar matlah, Tajam Tosu itu memperhatikan si anak muda itu tajam-tajam, Tampaknya ia sangat menaruh perhatian kepadanya. Hoa Inliong segera tersekut sambil menjula, Sampanya, Bolahkah aku tahu nama Toti yang bukan menjawab? Tosu tua itu malah balik bertanya, Apakah kau adalah Hoa Inliong, Putra dari Sian Cukiam Hoa Tianhang? Betul, Ada urusan apa Toti yang datang kemari di luar? Ia menjawab demikian, Sementara di hati kecilnya diam-diam pemuda itu berpikir, Sudah jelas imam tua ini memiliki serangka ilmu silat yang sangat lihai, Padahal ku dengar orang bilang banyak kaum iblis yang bermunculan kembali belakangan ini, Bagaimanapun jua aku musti lebih waspada dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan, Sementara itu Tosu tua tadi telah berkata ada pun maksud kedatangan pintu adalah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan mulia, Oh oh oh, Pekerja au mulia ini pastilah suatu usaha untuk kesejahteraan umat manusia, Aku bersedia untuk mendengarkan penjelasannya lebih jauh kata Hoa Inliong tertawa, Huh, berlagak menkuasa, bergaya sebagai harimau, Padahal tak lebih hanya seperti sekumpulan lalat atau sekumpulan semut yang berebut makanan, Apakah masih belum juga mau sadar tegur imam beralis putih itu mendadak? Aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan Toh Oti yang tanyanya, Imam itu semakin mengerutkan dahinya, mencorong sinar tajam dari balik matanya, Lalu berkata dengan suara keras, Rin Chow hanya ingin tahu, karena persoalan apa kau menimbulkan gelombang besar di kota Si Chiu ini? Apakah perbuatanmu itu tidak lebih hanya ingin menciptakan banjir saja dalam dunia perselatan Hoa Inliong tertawa-tawa? Sepantasnya jika perkataan Toh Oti yang ini ditujukan kepada pihak Hian Bengkau, Mokau Aptoki Wengdinkau, Seandainya mereka bersedia melepaskan ambisinya untuk merajai dunia perselatan, Secara otomatis aku pun akan lepas tangan. Setiap persoalan pasti akan menjadi pertikaian seandainya ada lawan yang sama tangguhnya, Coba kalau keluarga Hoa mengundurkan diri dari dunia perselatan, Bukankah pertarungan ini bisa terhindari? Setiap kejadian pasti ada sebabnya, Lagi pula keluarga Hoa Toh sudah hampir 20 tahunan memimpin dunia perselatan. Hoa Inliong tertawa terkekeh. Heeeh titik heeeh, heeeh, Perkataan Toh Tiang memang ada benarnya, Sayang aku hanya manusia yang tak punya nama serta kedudukan, Mungkin hanya akan menyianyikan pula pembicaraan dari Toh Tiang, Tampaknya imam beralis putih itu dibuat gelusar oleh ucapan tersebut, Tiba-tiba ujarnya dengan suara dalam, Kalau kau terus menerus tak tahu diri, Pince pun tak ingin banyak berbicara lagi, Bagaimana kalau dengan pertarungan, Kita tentukan menang kalahnya Hoa Inliong kembali berpikir, Sudah jelas maksud kedatangan dari Toh Su Tua ini adalah mencari gara-gara, Memang ada baiknya kalau ku coba dulu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimilikinya, Berpikir demikian. Selangkah demi selangkah ia berjalan menuju ke pelataran rumah. Bocah muda sambutlah seranganku ini imam beralis putih itu segera membentak nyaring, Senjata hutimnya dikebut ke muka menyongsong datangnya tubuh Hoa Inliong. Toh Su ini benar-benar tak tahu adat batin Hoa Inliong. Tanpa meloloskan senjatanya lagi dia bertelit ke samping, Begitu lolos dari babatan hutimnya itu, Telapak tangannya kembali dibacokan ke depan. Toh Su beralis putih itu mendengus dingin, Tiba-tiba hutimnya diputar balik menyerang jalan darah penting di bawah ketiak si pemuda itu, Sementara jari tangan kirinya seperti tombak langsung menyodok ke lengan musuh, Satu jurus dengan dua serangan, Suatu gerakan kombinasi yang amat lihai. Hoa Inliong sekali lagi miringkan dadanya kemudian menerjang ke muka, Dengan jurus Jiangbui, Dua kegunaan tanpa kedudukan, Ia lepaskan sebuah serangan balasan. Karena tak sempat untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, Terpaksa secara beruntun toh Su beralis putih itu merebah dan jurus serangannya untuk membendung tibanya ancaman. HMM, memang tak malu menjadi putra Tian Chu Piam pujinya dengan suara lantang. Tiba-tiba ia mundur 8-9 dipadari posisi semula, Hutinnya dibuang ke tanah, Sementara Hoa Inliong telah menghentikan serangannya, Imam beralis putih itu telah meloloskan pedangnya sambil berkata dengan tertawa, Ilmu pedang keluarga Hoa tiada tandingannya di kolong langit, Pinto dengan tak tahu diri ingin mencoba beberapa jurus Hoa Inliong kembali berpikir, Tampaknya ia lebih mengandalkan ilmu pedangnya, Aku mesti berhati-hati, Pelan-pelan pedangnya pun diloloskan keluar. Silahkan Toh Oti yang serunya kemudian. Tosu beralis putih itu tidak sungkan-sungkan lagi, Ia segera menerjang maju ke depan, Terasa serem tetan cahaya tajam berkelebat lewat dan tahu-tahu ia sudah menyerang tubuh Hoa Inliong. Si anak muda itu mengeritkan alis matanya lalu membentak, Ilmu pedang bagus pedangnya diputar sedemikian rupa, Lalu melepaskan serangan balasan ke depan. Tera-a-ang. Tera-a-ang. Tera-a-ang secara beruntun kedua orang itu saling beradu senjata sampai tiga kali, Sedemikian kerasnya benturan itu menyebabkan timbulnya serangkaian suara dentingan yang disertai dengan percikan bunga api. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah terlibat dalam selatu pertarungan sengit, 5-60 jurus lewat tanpa terasa. Ilmu silat kedua orang itu sama-sama telah mencapai puncak kesempurnaan, Dibandingkan dua bersaudara Kiong dan Chia Sawian sekalian boleh dibilang mereka masih tertaut jauh sekali. Terlihat dua orang itu bertarung dengan kecepatan luar biasa, Cahaya pedang yang menyilaukan mata, Membuat mata terasa amat tertusuk, Ini semua membuat para penonton jalannya pertarungan menjadi khawatir dan merasakan hatinya berdebar keras. Pertarungan semacam ini boleh dibilang merupakan suatu pertarungan yang luar biasa, Dengan cepat kejadian ini menarik perhatian orang banyak. Sekarang Hoa In Leong telah mengetahui bahwa ilmu silat yang dipergunakan imam beralis putih itu adalah kepandaian silat aliran Tong Tiao Kau, Satu ingatan lantas melintas dalam benaknya. Wah, jangan-jangan dia pikirnya. Berpikir sampai di situ, tenaga dalamnya semakin dihimpun lagi terutama pada ketajaman pendengarannya, Ia dapat mendengar suara langkah raki dari tosu tersebut, Sekalipun langkahnya enteng dan pelan seperti langkah dari seorang lihai, Tapi di antara benturan pedang yang memekikan telinga, Ia tersempat menangkap juga suara benturan kayu dengan batu di antara langkah kakinya. Hoa In Leong semakin yakin bahwa dugaannya tidak meleset, Tiba-tiba ia membentak keras, apakah Toh Oti yang adalah Tong Tian Kau Chu mendengar teguran itu, Toh Su beralis putih itu segera melepaskan sebuah serangan gencar lalu melompat mundur ke belakang, Gumamnya dengan amat sedih, A-a-a-i, sudah tua, sudah tua, Aku memang sudah tak berguna lagi, Kepalanya didongakan, Kemudian memberi hormat kepada Hoa In Leong, Katanya lebih jauh, In Leong memang selalu muncul di kalamasi muda, Dengan usia Hoa Kong Chu sekarang ternyata sanggup menandingi Pinto dengan posisi seimbang, Pinto merasa bersyukur sekali atas keberhasilan Hoa Tai Hiap mempunyai keturunan yang bisa diandalkan tiba. Tiba Butim Tojin melompat keluar dari kerumunan orang banyak, Lalu teriaknya keras-keras, Suhula segera menjatuhkan diri berlutut di depan Toh Su beralis putih itu. Menyusul kemudian muncul kembali dua orang imam setengah umur yang menggembol pedang, Kedua orang itu pun menjatuhkan diri berlutut di depan imam beralis putih itu. Menyaksikan kesemuanya itu, Imam beralis putih itu menghela napas panjang, Sambil ulapkan tangannya, Ia berkata, Bagaimana kalian semua setelah memberi hormat Butim Tojin yang sekalian bangkit berdiri? Sekarang Hoa In Leong sudah tidak sangsi lagi, Dia tahu imam beralis putih yang berada di hadapannya sekarang tidak lain adalah salah satu di antara tiga besar yang pernah menggetarkan dunia perselatan pada 20 tahun berselang, Yakti Tian Ik Chu, Ketua dari perkumpulan Tong Tian Kau. Kemungkinan besar kedatangannya kali ini adalah bersahabat bukan bermusuhan, pikirnya. Maka sambil menyarungkan kembali pedangnya, Ia lantas menjurah seraya berkata, Jalan raya tidak pantas sebagai tempat bercakap-cakap, Silahkan masuk Totiang, Ijinkanlah Bu Ampu memberi hormat kepada Mu Tian Ik Chu Manggut-Manggut, Bersama Hoa In Leong lantas masuk ke ruang dalam, Sementara Bu Tim Tootiang Su Heng Teh beserta dua bersaudara Tiong, Hilotia dan Chia Sawian sekalian mengikuti di belakangnya. Setelah masuk ke dalam ruangan dan mengambil tempat duduk, Tian Ik Chu ternyata menolak untuk menempati kursinya sebagai seorang angkatan tua dalam keadaan. Demikian terpaksa Hoa In Leong harus menerimanya dengan pembagian atas cuan rumah dan tamu. Bu Tim Tojin Su Heng Teh berdiri mengikuti di belakang Tian Ik Chu. Sesudah duduk, Tian Ik Chu mulai berkata, Pin Tojin Su Heng Teh pernah berpesan kepada muridku bahwa aku tiada bermaksud untuk turun gunung lagi, Tapi sekarang aku melakukan apa yang bertentangan dengan ucapanku itu. Mungkin Hoa Kong Chu akan menganggap Pin Tojin Su Heng Teh berbuat demikian Karena ada rencana untuk menerbitkan kembali keonaran dalam dunia perselatan. Hoa In Leong segera tersenyum. Bu Ampua tidak berani menggunakan hati seorang Xiao Jin untuk menuduh orang yang bukan-bukan mendadak terdengar seseorang tertawa tergelak sambil berseru, Haa Ah, haa Ah, haa Ah, hidung kerbau tua itu berbicara lain di luar lain di hati, Lohu tidak percaya kalau kau betul-betul sudah bertobat dan tak ingin melanjutkan kembali ambisimu untuk merajai dunia perselatan. Di antara berkumandangnya perkataan itu, dari balik ruangan muncullah Tin Ji San serta Ho Kehsian. Tian Ik Chu segera bangkit sambil memberi hormat, kemudian katanya sambil tertawa. Haa Ah, haa Ah, titik haa Ah, setelah berjumpa dengan kenalan lama, sekalipun Pin Tojin bermaksud jahat, rasanya juga sulit untuk dilaksanakan lagi. Sebagai mana diketahui, Tin Ji Sao serta Ho Kehsian adalah musuh bebuyutan dari Tong Tian Kau di masa lampau, kedua orang itu memang tidak percaya dengan niat Tian L. Kacu, sebab itu buru-buru mereka menyusul datang setelah mendapat laporan. Menanti kedua orang itu pun sudah ambil tempat duduk, Tian Ik Chu baru berkata, dengan ular sakti menggigit hati, pihak Mokau berhasil menguasai sejumlah jago lihai, apakah Hoa Kong Chu telah mengetahui persoalan ini? Hoa In Leong segera tersenyum. Hoa Ampua sendiri pun pernah merasakan akibat dari ilmu ular sakti menggigit hati itu katanya. Mendengar jawaban tersebut, Tian Ik Chu agak tertegun, dengan sepasang matanya yang tajam, diawasinya raut wajah anak muda itu tajam-tajam, kemudian katanya lagi, Hoa Kong Chu sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan ular beracun itu, apakah ibumu telah berhasil memunahkan pengaruh racun ular sakti menggigit hati ibuku sendiri juga kurang begitu yakin dengan kemampuannya untuk memunahkan pengaruh racun itu? jawab Hoa In Leong secara gamblang dan terus terang, adapun Bu Ampua bisa memunahkannya lantaran secara tidak sengaja aku berhasil mendesak racun itu ke dalam jalan darah kenggewe AKH Ihyat, kemudian dari situ racun tadi pelan-pelan ditempas sampai lenyap Ihyan Elk Chu segera menunjukkan perasaan kecewa, katanya. Aai titik padahal ibumu sudah menjadi ahli waris dari Kiu Tok Sian Chi, kalau dia pun tidak sanggup, rasanya di dunia ini tak ada orang lain lagi yang sanggup memunahkan pengaruh racun itu. Tapi kejadian ini berlangsung kurang lebih 7-8 bulan berselang, setelah Hoa In Leong cepat, sedangkan ibuku selalu berusaha untuk menemukan obat untuk memusnahkan pengaruh racun tadi, siapa tahu kalau sekarang ia telah berhasil dengan usahanya? Bu Ampua mempunyai obat mustika yang bisa memunahkan pengaruh racun ular sakti tersebut, kalau sudah tersedia obat mujarabnya, Pince pun tak usah khawatir lagi, serutian Ihyu kemudian dengan kegirangan. Diam-diam Hoa In Leong berpikir, dengan hasil latihan selama ini, sepantasnya kalau luapan emosi dapat dikendalikan, tapi terhadap masalah ini ia tak bisa menyembunyikan rasa murung dan gembiranya, ia menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut, jangan-jangan dikarenakan adanya sekelompok jago lihai yang keracunan itu, sementara itu Tian Ik Chu telah termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata, Hoa Kong Chu, apakah kau bersedia mempercayai Pince pun maksud Toh Tiang Hoa In Leong balik bertanya, sesudah tertegun sejenak lamanya. Dengan wajah serius Tian Ik Chu berkata, berbicara sesungguhnya semua perbuatan dan tindak tanduk tong hien kau di masa lalu Itu adalah perbuatan yang menimbulkan kebencian dan kutukan orang banyak, 30 tahun berselang dalam pertemuan Pak Beng Hwe pun Pince pernah mengerubuti dan melukai leluhur Hoa Kong Chu, sekalipun atas keberasan jiwa ayahmu ia memberi sebuah jalan kehidupan. Untuk ku, aai. siang maupun malam pintu selalu merasa bahwa perbuatanku ini sangat berdosa, perkataan itu diucapkan pelan elan dan penuh dengan perasaan menyesal, bahkan sama sekali tidak menunjukkan kalau ucapan itu hanya pura-pura atau alasan saja. Andai kata tidak disaksikan dengan macu kepala sendiri, siapa yang menduga kalau seorang gembong iblis yang pernah dibenci orang dulu, sekarang benar-benar telah bertobat dan menyesali semua perbuatannya. Urusan yang sudah lewat biarkan lewat, kenapa Toti yang mesti mengungkapnya kembali sesudah berhenti sebentar, dengan nada seperti baru memahami, ia berkata lebih jauh, oh oh oh, tampaknya karena Boampu tidak menjawab langsung pertanyaan Toti yang maka kau berkata begitu, padahal siapa bilang kalau Boampu tidak mempercaya dirimu kalau begitu, pintulah yang sudah terlalu banyak curiga, kata Tia Oikcu tertawa liri. Kemudian dengan wajah serius katanya lebih lanjut, kalau Tohoa Kongcu mempercayai Pinto, baiklah Pinto berbicara secara terus terang, dapatkah Hoa Kongcu membawa obat-obat mustika itu dan mengikuti Pinto untuk menyelamatkan kawan jago lihai yang keracunan itu ketika ucapan tersebut diutarakan keluar, Dua bersaudara Kiong dan Chia Sawian masih tidak merasa seberapa mereka mengira kebusukan hati Teng Tian Kaucu sesungguhnya tidak seperti apa yang disiarkan dalam dunia perselatan selama ini. Berbeda dengan Ting Ji San dan Hoa Kisian yang termasuk orang lama mereka tertegun dan saling berpandangan sekejap dengan wajah ragu-ragu. Dalam anggapan mereka tak nanti, Tian Iqcu akan mempunyai pikiran untuk menolong orang, kedua orang itu justru khawatir kalau tosu tua itu hanya memergunakan kata-kata manis untuk membohongi Hoa In Leong, kemudian di tengah jalan membunuhnya serta merampas obat mustika miliknya. Tiba-tiba Tian Ji San berkata, di antara kawanan jago lihai kena dikendalikan musuh itu, sesungguhnya terdapat jagoan macam apa saja, sehingga Tau Tiang begitu memandang serius pada urusan ini Tian Iqcu bukan orang kemarin sore, sudah barang tentu dia pun mengetahui akan kecurigaan Hoa Kisian serta Tim Ji San, ia pun tertawa hambar. Menurut apa yang Pintu ketahui, di antaranya terdapat siang bunjin dari keluarga Widi Kota Wan Tiyu, Sam Suan Mi, Tiga Singa Sakti, Ken Kian Leong dan sebagainya, sekalipun secara dipaksakan masih bisa terhitung jagoan kelas 1, Pintu masih belum tergerak hatinya tapi Pintu justru menemukan bahwa salah seorang di antaranya justru memiliki ilmu silat jauh di atas kepandaian Pintu sendiri, agak tergerak perasaan semua orang setelah mendengar perkataan itu, sebagaimana diketahui kedudukan Tian Iqcu Persiao Tian dari perkumpulan Xin Ki Pang, Jin Hian dari Hang Im Hue disebut tiga kekuatan besar dalam dunia persilatan tempo dulu, ilmu silat mereka boleh dibilang sudah mencapai tingkatan yang amat tinggi. Dalam pemunculan untuk kedua kalinya muski kepandaian mereka masih belum sanggup minandingi kehebatan dari Teng Kuiksiu maupun ketua dari Hian Bengkau, namun boleh dibilang juga cukup hebat. Tapi kenyataannya sekarang, pihak Mokau berhasil menguasai begitu banyak jago lihai dari dunia persilatan, boleh dibilang kejadian ini sangat mengejutkan siapapun. Diam-diam Hoa Ing Leong berpikir, jangan-jangan yang dimaksudkan adalah Choa? Hanya dia seorang yang memiliki kepandaian sedasyat itu, apalagi sebagai keturunan dari Buseng, malaikat ilmu silat, berpikir sampai di situ, dia pun lantas bertanya, Tao Tiang, macam apakah raut muka orang itu ketika kesana, Pintu saksikan orang itu penuh bercambang lebat, jelas tampaknya sudah terkurung lama sekali, mukanya kurang begitu jelas, tapi kalau dilihat dari rambutnya hitam pekat serta nada suaranya, ia jelas ia masih muda, kalau dilihat dari usianya, memang rada mirip dengan M.P.C.O., pikir Hoa Ing Leong. Sekalipun ia tidak tahu berapakah usia Choa Goan Hao tahun ini, tapi atas dasar usia Kuhan Bun Sian, ia tahu kalau umurnya kira-kira setengah bayar. Ketika Tian Ik Chu menyaksikan pemuda itu lama sekali membungkam, sambil menghela nafas lantas katanya, apakah Hoa Kong Chu merasa penjelasan Pintu kurang lengkap? Oh tidak, harap Tao Tiang jangan salah paham, buru-buru Hoa Ing Leong menukas, sebenarnya Boampu bermaksud menitipkan obat mustika itu kepada Tao Tiang, tapi setelah mendengar ulayan tadi terpaksa aku harus mengunjunginya sendiri, entah Lang Kuik Siu menyekap kawanan jago lihai itu di mana tempat itu terletak di sebelah kiri kota Tong Xia, letaknya termasuk di wilayah Chi. Tidak heran kalau beberapa kaliku selidiki kebon keluarga Ken yang dihuni Teng Kuik Siu sama sekali tidak menempatkan hasil apapun, rupanya Teng Kuik Siu telah menyembunyikan kawanan jago itu di atas bukit Sian Sani, Lohu juga ingin ikut tiba-tiba Hoki Sian menimberung. Dengan kening berkerut Loa Ing Leong berpaling ke arahnya, lalu berkata, Empek Ho, bekas anak buah Sien Kipang berada di bawah pimpinanmu, dalam menghadapi perserikatan tiga perkumpulan aku sangat mengandalkan kekuatan kalian semua, mana boleh bertindak secara sembarangan dan gegabah lohu seorang diri tanpa sanak tanpa keluarga, apapun urusannya bukan menjadi tanggunganku, biar aku saja yang menemanimu, selah Ting Ji San pula dengan suara dingin. Kembali Ho A. Ing Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Aku sangat membutuhkan bantuan Cian PWE untuk mengadakan kontak dengan kawanan agar Lociampu tak boleh sembarangan bertindak, katanya dengan cepat. Ting Ji San segera mendengus dingin. Kau, kau sebagai komandan yang memegang tampuk pimpinan, kenapa pula boleh sembarangan bertindak perlu diterangkan di sini, sekalipun Ho A. Ing Leong adalah seorang pemuda yang binal dan nampak aneh, kendatipun para Cian PWM menatap keren dan tegas kepadanya, padahal mereka semua amat menyayanginya, hak kekatnya pemuda itu merupakan naga di antara manusia, sudah barang tentu mereka tak akan tega membiarkan, ia pergi seorang diri mendampingi seorang jago lihai yang sudah tersohor karena kelicikan serta kekejiannya. Ho A. Ing Leong tertawa, katanya, Tiang Lociampu terlalu menyanjung diriku, padahal sekalipun kehilangan Bu Ampu seorang tapi begitu banyak jago lihai berhasil dilepaskan, bukankah hal ini justru lebih menguntungkan di luar ia berkata begitu, sementara dengan ilmu menyampaikan suara ia berbisik, Tiang Iqcu benar-benar ada maksud untuk bertobat, tidak seharusnya kita selalu mencurigainya sehingga menggusarkan hatinya dan malah membuatnya berpikiran jauh, kalau sampai begitu jadinya kita menyesal sepanjang masa. Lagi pula Locian Wee juga tak akan bertindak sembarangan, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi Tiang Iqcu jika ingin mencelakai aku Tiang Jisan dan Hoki Sian lalu terbungkam dalam seribu basa, sebabnya mereka masih khawatir kalau Tiang Iqcu menaruh maksud jahat terhadap pemuda itu, tapi bila teringat akan kecerdasan serta kemampuan ilmu silatnya, hati mereka pun menjadi lega. Hoa In Leong segera bangkit berdiri, katanya, persoalan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, harap Toa Tiang beristirahat sejenak, bila hari sudah gelap nanti kita baru berangkat. Lain kepada Chia Sawian dan dua bersaudara Kiong, katanya pula, kepergianku ini harus dilakukan di luar dugaan, jejak pun mesti dirahasiakan, makin sedikit orang tahu semakin baik, dengan demikian dalam lima sampai tujuh hari, belum tentu Teng Quik Siaw akan tahu kemanakah aku telah pergi, Chia Sawian berpikir sebentar, lalu ujarnya, kalau memang begitu, lebih baik aku berangkat lebih dulu dan membawa kuda tersebut keluar kota, kau boleh berganti kuda di kota Shok Sian, Lucu serta Wai Wan, di mana berada kantor-kantor cabang kami. Sekalipun menunggang kuda agak pelan sedikit, jika dibedal secepat-cepatnya pun tidak akan sampai lambat sekali, apalagi sepanjang jalan pasti ada orang yang coba menyergapmu, menjaga keselamatan diri adalah penting sekali, Hoa In Ilong diam-diam merasa kagum sekali dengan kecermatan jalan pemikirannya, ia manggut-manggut. Kalau begitu laksanakanlah Tian Ik Echu melirik sekejap wajah Chia Sawian, tiba-tiba dengan paras muka berubah, katanya dengan suara dalam, nona cilik, apa hubunganmu dengan Ku Ing Ing Chia Sawian amat terkejut, pikirnya, tajam benar sepasang metal orang ini, tidak malu ia disebut, salah seorang pimpinan jago persilatan, karena sadar bahwa tak mungkin persoalan itu dirahasiakan lagi, dengan ketenangan hati ia memberi hormat lalu jawabnya, guruku adalah Pui Cegiok, Bo Ampua Chia Sawian menjumpai Chiam Pua. Kini ku ingin ada di mana? Tentunya kau tahu bukan kembali Tian Ik Chiu bertanya. Chia Sawian tertawa genit. Dengan memeranikan diri Bo Ampua ingin berkata, bahwa Chiam Pua meski sudah lama hidup mengasingkan diri, ternyata jiwa ke dunia wianmu belum juga hilang, kalau memang begitu, tak ada salahnya kalau kau membalas sakit hati itu di atas diri Chiam Pua. Tiba-tiba Tian Ik Chiu menghela nafas panjang, kepada Hoa In Leong, Ting Ji San dan Ho Chi Sian ia memberi hormat. Lalu katanya bila Pinto sudah bertindak kasar, harap saudara sekalian jangan mentertawakannya, ah ah ah, sudah sewajarnya kalau manusia bersikap demikian, kata Hoa In Leong sambil tertawa. Tian Ik Chiu gelengkan kepalanya berulang kali, ia lantas berpaling ke arah Chia Sawian sambil katanya, Nona Chie Ik, tajam amat selembar mulutmu Ye A A, Pinto memang masih sangat terpengaruh oleh ke dunia wian, tapi tak nanti aku akan menyulitkan seorang Chiam Pua seperti kau. Lagi pula Hoa Tai Hiap telah memberi sebuah jalan hidup baru kepadaku, bila Pinto masih ingat terus dengan sakit hati lama, bukankah aku betul-betul tak pantas menjadi manusia sesudah berhenti sejenak, ia menambahkan lebih jauh, tolong sampaikan kepada Gio Teng Ho Jin, semua hutang-prihutang di masa lampau ku hapuskan sampai di sini saja, berbicara sampai di sini, ia pun tidak berkata-kata lagi dan duduk di kursi sambil memejamkan mata. Ketika Ling Ji San dan Hao Oki Sian mendengar ketulusan hatinya dalam pembicaraan tersebut, kecurigaan mereka pun jauh berkurang banyak. Tempo dulu, Gio Teng Hu Jin Ku ingin mendapat perintah dari Kiu Im Kau Chu untuk menyusup ke dalam perkumpulan Tong Tian Ka sebagai matumata, kemudian ia pun merintahkan Pui Che Gio dengan jalan menyaru membunuh Putra Jin Hian serta mencuri pedang emas yang mengakibatkan perpecahan di antara tiga perkumpulan besar. Kemudian di dalam pertemuan, Tian Chiao Tai Wee, Tian Ik Chu menanam obat peledak dalam lembah Chu Bukok dengan maksud, jika kemenangan gagal di Raih, dia akan menyulut sumbu bahan peledak dan meledakan seluruh anggota persilatan yang berkumpul di sana. Tapi kemudian, rencana besarnya itu berhasil digagalkan oleh Gio Teng Hu Jin, sudah barang tentu dendam sakit hati ini luar biasa besarnya, jadi seandainya Tian Ik Chu dapat melepaskan niatnya untuk membalas sakit hati ini, berarti pula hatinya benar-benar sudah bertobat. Menjelang malam, Hoa In Ilong dan Tian Ik Chu segera menggunakan ilmu meringankan tubuhnya berangkat ke kota sebelah selatan di mana Hilotia dan Tia Sawian telah menyiapkan kuda, air minum serta langsung kering. Setelah mengucapkan terima kasih, berangkatlah kedua orang itu melakukan perjalanannya. Sepanjang jalan menuju ke selatan, mereka selain memilih jalanan yang sepi dan terpencil, yang mereka lewati sebagian besar adalah dusun kecil, tak seorang jago persilatan pun yang dijumpai. Malam ketiga, mereka telah tiba di luar kota Luciu, setelah berganti kuda di kantor cabang Cilikau, mereka tidak masuk kota melainkan menginap di sebuah rumah penginapan di luar kota. Penginapan itu mencakup pula rumah makan kecil, ruangannya tidak terlampau luas dan terdiri dari 4-5 buah meja, dua orang itu memilih tempat yang jauh dari keramaian dan memilih hidangan. Sementara sedang bersantap, tiba-tiba Hoa In Leong mendengar Tian Ik Chu sedang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Hoa Tiong Chu, sudah kau perhatikan dua orang yang baru masuk ke warung itu. Hoa In Leong segera memperhatikan secara diam-diam, ia dengar langkah kaki. Dua orang itu amat lirih jelas merupakan seorang persilatan yang berilmu tinggi. Karena ia duduk membelakangi pintu, maka pemuda itu lantas berpaling sekejap ke belakang, terlihat dua orang kakek sedang melangkah masuk ke dalam warung. Orang di sebelah kanan adalah seorang kakek bermuka merah dengan jidat yang menonjol tinggi, pipinya sempit dan rambutnya digulung menjadi satu di atas kepala, jubahnya berwarna abu-abu. Sedang orang di sebelah kiri adalah seorang yang bercodet di pipi kirinya, jidat maupun dagunya melengkung ke dalam, matanya hitam kosong sehingga wajahinya tampak mengerikan. Setelah menyaksikan orang yang berada di sebelah kiri itu, Hoa In Leong merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya, menurut cerita Chi Soa Chu dari Hian Bengkau dikatakan bahwa salah satu jago yang ikut serta dalam pembunuhan atas diri suma syokya, terdapat manusia dengan bentuk wajah semacam ini, jangan-jangan memang dialah orangnya karena ingin tahu, tak tahan lagi ia bertanya dengan ilmu menyampaikan suara, apakah kau tahu asal usul diri kedua orang ini sambil tundukkan kepala pura-pura bersantap, jawab Tian Ik Chu dengan ilmu menyampaikan suaranya, kalau dibicarakan sebenarnya, kedua orang ini mempunyai hubungan permusuhan yang sangat mendalam dengan ayahmu. Orang yang ada di sebelah kiri itu bernama Sui Sim Jin, tangan sakti penghancur hati, Gui Gi Hong, codet pada pipi kirinya diperoleh dari bacokan pedang kakekmu ketika berlangsungnya pertemuan Pak Beng Hwee, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, walaupun pukulan penghancur hati dari Gui Gi Hong sangat lihai, Pinto masih sanggup menangkan dia, tapi orang yang ada di sebelah kanan itu memiliki ilmu silat yang jauh berada di atas kepandayan Pinto. Hoa In Leong merasa terkejut sekali, pikirnya, wah, kalau gembong-gembong iblis itu sudah bermunculan semua, bahaya sekali posisiku kini, orang itu bernama Kiong Hao, lantaran masa kemunculannya dalam dunia persilatan amat singkat, maka sekalipun ilmu silatnya sangat lihai, tidak banyak yang mengetahuinya sejak tiga kali pertarungannya dengan kakekmu, dengan kesudahan tiga kali menderita kekalahan. Total, ia mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan dan tidak diketahui jejaknya lagi, sementara pembicaraan berlangsung, Kiong Boon dan Sui Sim Jiu, tangan sakti penghancur hati, Gui Gi Hang telah duduk di samping sebuah meja dan memesan sebuah hidangan. Oleh karena Hoa In Leong dan Tia Oik Jiu duduk di tempat kegelapan, lagi pula mereka bersantap dengan tertunduk, senjata yang digembolkan tersembunyi di balik pakaian, serta susah ditemukan, maka Kiong Hawa maupun tangan sakti penghancur hati Gui Gi Bong tidak menyangka kalau di dalam warung, yang terpencil ini bakal menjumpai jago-jago lihai. Sejak masuk ke dalam warung sampai ambil tempat duduk, kedua orang itu sama sekali tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ketika Seng Pelayan menyaksikan raut wajah Gui Gi Bong menyeramkan, ia merasa agak takut, tapi tak berani pula bertindak lancang, terpaksa sambil tertawa paksa katanya, ya ya berdua, entah kalian ingin pesan apa Kiong Hawa U dan tangan sakti penghancur hati Gui Gi Hong adalah dua orang gembong iblis yang berilmu tinggi, tapi terhadap rakyat kecil mereka tidak menunjukkan kebengisannya. Dengan hambar Gui Gi Hong berkata, ada apa saja hidangkan keluar tak usah banyak cerwet lagi pelayan itu menghembuskan nafas lega, buru-buru memberi hormat dan mengundurkan diri untuk menyiapkan hidangan. Lewat beberapa saat kemudian tiba-tiba kedengaran tangan sakti penghancur hati Gui Gi Hong berkata, menurut pendapat saudara Kiong bagaimana anggapanmu dengan apa yang dikatakan Jin Huan rasa takut Jin Lo Ji terhadap Hoa Tian Hang sudah terlampau mendalam, sikapnya yang ragu-ragu tak menentu dan tiada tujuan, jelas bukan suatu tindakan yang tetap, jawab Kiong Hao hambar. Diam-diam Tian Ik Chu berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya, ambisi Jin Lo Ji untuk merajai kolong langit belum padam, tampaknya ia bermaksud membangun kekuatan kembali untuk melanjutkan cita-citanya yang tempoh hari terbengkalai-lai di tengah jalan Hoa In Leong hanya tersenyum dan tidak menjawab. Terdengar Gui Gi Hong berkata lebih jauh, Jin Huan memang sudah lemah dan tak bersemangat lagi, tapi kekuasaan keluarga Hoa justru kian lama kian meluas kendatipun Hian Kiu Im Kau dan Seng Sut Pei bekerja sama pun belum tentu sanggup menumbangkan kekuasaannya, menurut penilaian ku lebih baik biarkan saja mereka saling bertarung sampai sama-sama terluka kemudian kita baru mendobrak diri tengah, ini baru suatu tindakan yang sangat bagus Aku rasa belum tentu demikian, kata Kiong Hao dengan suara hambar, Tempoh hari bukankah Kiu Im Kau juga munculkan diri dari isolasi di saat kaum pendekar dengan Tong Tian Kasyo Kipang dan Hong Im Hue sudah menjadi lemah karena saling bertemu Kejadian ini sudah pernah berlangsung satu kali tak boleh sampai berlangsung untuk kedua kalinya tidak mungkin mereka tanpa persiapan apalagi Bagaimanapun juga Kiu Im Kau toh akhirnya kalah juga di tangan Hoa Tian Hong Kalau memang begitu, lebih baik kita tak usah munculkan diri kembali dalam dunia persilatan kata Sui Im Sim Jiu Gi Gi Hong Itu pun tidak perlu, jawab Kiong Hao dengan suara ketus Siasat adalah hasil pemikiran manusia Semua makhluk adalah sama-semua Kenapa kita pun tidak manfaatkan kelebihan kita masing-masing HMM Tampaknya mereka adalah sekelompok manusia yang enggan hidup tenang pikir Hoa In Leong Terdengar tangan sakti penghancur hati Gui Gi Hong telah berkata kembali Aku rasa saudara Kiong tentu mempunyai siasat bagus Dapatkah ku dengarkan rencaramu itu tanpa terasa Tian Ik Echu dan Hoa In Leong sama-sama pasang telinga untuk menyadap pembicaraan tersebut Sebab jika rencana mereka sampai diketahui maka sewaktu melakukan pembersihan nanti mereka pun tak usah membuang tenaga terlalu banyak Saudara Gui, kenapa kau demikian tolonya kata Kiong Hiu segera Tempat apakah ini? Dinding bertelinga, kau kira tempat semacam ini cocok untuk dipakai membicarakan semacam itu di tengah pembicaraan tersebut Sinar matanya yang biru dan tajam mendadak memandang sekejap ke arah Hoa In Leong serta Tian Ik Chu Hoa In Leong tahu bahwa musuhnya sudah mulai waspada Ia tersenyum sambil menahan pinggiran meja dan bangkit Berdiri, disiknya kepada Tian Ik Chu Dalam berapa gebrakan toot yang bisa membentak manusia Si Gui itu mendengar perkataan itu Tian Ik Chu segera tahu bahwa Hoa In Leong ada niat untuk bertarung melawan Kiong Hiu Sahutnya, bukan Pinto tiada keyakinan untuk membekuk orang itu Tapi menolong orang lebih penting Lebih baik kau berangkat duluan Biar Pinto yang menghadang mereka sebentar Segera ku susul dirimu nanti Ia mengibaskan ujung bajunya Lalu bangkit berdiri Agaknya tangan sakti penghancur hati Gui Gi Hong Merasakan juga bahwa kedua orang itu berilmu tinggi Ia tertawa seram lalu mengangkat lengan kanannya Kiong Hao sendiri sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa Seakan-akan tak pernah terjadi suatu kejadian apapun Ditekannya lengan kanan Gui Gi Hong Kemudian ujarnya kepada Tian Ik Chu dan Hoa In Leong Sahabat berdua, mengulur waktu tiada kegunaan untuk kalian berdua Apa salahnya kalau berbicara secara terus terang saja? Hei sobat yang memukai jubah pendeta Mengapa tidak kau perlihatkan tempangmu Buru-buru Tian Ik Chi berseru dengan ilmu menyampaikan suara Hoa Kong Chu harap merahasiakan dulu asal usulmu Pinto akan mencoba untuk mengatasi masalah ini Seandainya tidak dapat dirahasiakan lagi Belum terlambat rasanya untuk bertarung lebih jauh Hoa In Leong pun diam-diam berpikir Kedua orang itu bukan lawan enteng Bila sampai bentrok tak mungkin pertarungan itu bisa Dia akhiri dalam waktu singkat Kalau sampai kejadian ini mengakibatkan rencanaku untuk menolong orang menjadi gagal Wah sudah pasti tindakanku ini bukan suatu tindakan yang cerdik Ia bukan termasuk seseorang yang terlampau keras mempertahankan pendapatnya Maka setelah berpikir sebentar dia pun mengangguk Tian Ik Chi tidak banyak berbicara lagi sambil memutar tubuhnya Ia tertawa terbahak-bahak Haa Ah, Haa Ah, Haa Ah, Saudara Kiong, Saudara Gui Sudah lama kita tak berjumpa Masih ingat dengan Pinto Sui Sim Jinu Gui Gihang melototkan sepasang matanya lebar-lebar Lalu serunya, oh oh oh, rupanya kau adalah Tong Tian Kau Chu Sungguh tak disangka kita dapat berjumpa kembali di kedai ini Haa Ah, Haa Ah, Haa Ah, Selama 20 tahun terakhir ini Itu yang telah tersembunyi di mana diam-diam Tian Ik Chi agak girang Sahutnya, kejadian yang sudah lewat tak akan berulang lagi Lebih baik tak usahkah singgung kembali Justru dari pembicaraan Saudara Gui dan Saudara Kiong Dapatku dengar bahwa kau ada niat untuk membangun kembali kejayaan tempoh hari Teringat sampai ke persoalan tersebut hatiku gatel Aku jadi ingin pula mengikuti jejak kalian Cuma, aku pikir tenaga yang diandalkan Saudara Kiong dan Saudara Gui masih terlampau minim Kalau masa jayanya tiga perkumpulan besar dulu Sekalipun pekerja kasar juga mengetahui nama mereka Tapi setelah mengalami masa damai selama 20 tahunan Nama besar mereka hampir boleh dibilang sudah dilupakan Orang, maka pembicaraan antara kedua orang itu sama sekali tidak menarik perhatian para tamu lainnya dalam warung Bila Tuheng bersedia membantu Masalah besar ini pasti tak sulit untuk diselesaikan setelah berhenti sebentar Katanya lagi sambil tertawa Terus terangnya saja Tuheng Aku dan Kiong Heng telah bersekutu Tunggu sebentar Saudara Gui tiba-tiba Kiong Hwi menukas Dengan wajah tertegun Gui Giang menatap wajah rekannya Sementara itu Kiong Hau telah alihkan sinar matanya ke wajah Hoa In Leong Lalu tegurnya dingin Siapakah orang yang berjalan bersama-sama Tuheng itu agak tercekat juga Perasaan Hoa In Leong ketika dilihatnya sampai saat itu Kiong Hau masih tetap duduk tak berkutik dengan wajah tanpa emosi Pikirnya, orang ini benar-benar luar biasa Setelah berpikir sebentar Ia merasa jika dirinya membungkam terus hal ini malah akan menimbulkan kecurigaan orang Dia pun tak ingin Tian Ik Chu mencari nama palsu baginya Maka sambil tertawa ujarnya Bila kau ingin mengetahui siapakah aku Apa salahnya kalau dicari dari kepandayan silap yang dimiliki Maksud lain dari ucapan itu jelas adalah menantang Kiong Hau untuk berdual Menyaksikan olah pemuda itu Tian Ik Chu lantas mengerutkan dahinya dan berpikir Dasar anak muda Kau anggap Kiong Hau adalah seorang manusia yang gampang dilayani mencorong sinar tajam dari balik Matuk Kiong Hau Katanya, anak muda, semangatmu memang cukup boleh dipuji Tapi biarlah periksa dulu apakah kau pantas untuk berdual denganku Aku tidak silahkan kata Hoa In Leong sambil tersenyum Sepasang alis Matuk Kiong Hau yang tebal berkerut kencang lalu sambil tertawa dingin Sepasang tangannya disodok ke depan Dua buah cawan arak dengan cepat melayang ke arah Hoa In Leong seakan-akan ada orang yang membawanya Ketika menyaksikan adegan tersebut Semua tamu dalam warung hampir seluruhnya menjerit kaget Kemudian suasana menjadi hening dan sepi Sinar Matuk semua orang tertuju pada dua buah cawan tadi Bahkan ada pula yang berdiri dengan Matuk terbelalak dan mulut melongo sehingga keadaannya lucu sekali Sesaat kemudian kedua buah cawan arak itu sudah melewati dua buah meja ketika tiba pada jarak 5-6 depa dari Hoa In Leong Mendadak cawan yang ada di sebelah belakang mempercepat gerakannya meluncur ke depan dan menyusul cawan yang berada di depan Seandainya kedua cawan arak itu sampai dibiarkan saling membentur antara yang satu dengan lainnya Miscaya cawan itu akan pecah dan akibatnya arak akan berhamburan membasai tubuh Hoa In Leong Sejak awal tadi Hoa In Leong sudah tahu kalau kepandaian yang dipergunakan Kiong Hawa adalah yang yang siang bui Sepasang burung meliwis terbang bersama Pada dasarnya dia memang ada minat untuk unjukkan kehebatannya Maka hawa murninya dihembuskan lewat tiupan Cawan arak yang sedang melayang di belakang itu segera tersambar bagaikan termakan oleh segulung tenaga pukulan yang dasyat Mendadak berubah menjadi serentetan cahaya putih dan meluncur keluar dari pintu kedai lalu lenyap tak berbekas Sementara sisa cawan yang terakhir dikebut dengan ujung bajunya Dengan suatu gerakan yang pelan dan tenang Tahu-tahu sudah melayang turun di atas meja tanpa tumpah barang setetes pun Gui Gi Hang menjerit kaget Sementara sinar matuk Kiong Hawa semakin tajam Bahkan Tian Ik Chu sendiri pun tidak menyangka kalau Hoa In Leong memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya Terdengar Hoa In Leong berkata dengan wajah serius Kalau toh engkau telah unjukkan kepandaian Dengan menggunakan kesempatan ini aku yang tak becus pun ingin pula menjajal kepandaian sakti saudara Tidak menanti jawaban dari Kiong Hawa Lagi ia menjepit sebuah piring kosong lalu dilemparkan ke arah orang itu Di balik piring kosong tersebut tersembunyilah tenaga murni yang sangat kuat Secepat kilat dengan gerakan berputar meluncur ke muka Menyaksikan hal tersebut Kiong Hawa segera menyentilkan segulung desingan angin tatam ke depan Dengan cepat angin tajam itu menghantam bagian tengah piring Karena penggunaan tenaganya dilakukan sangat cepat Maka ia bermaksud mementalkan kembali piring tersebut Kemudian sekalian dia beri sedikit permainan busuk agar pemuda tersebut kehilangan muka Siapa tahu, justru Hoa In Leong telah melakukan pula sedikit permainan busuk pada piring tersebut Begitu termakan angin pukulan dari luar Peraak hancurlah piring itu menjadi hancur berkeping-keping Lalu seperti hujan grimis langsung mengurung sekujur badan Kiong Hawa Malah Gui Giang yang berada di sampingnya ikut pula terkena hancuran piring itu Tampaknya Kiong Hawa sulit menghindarkan diri lagi Tiba-tiba ia menggulung ujung bajunya ke depan Hancuran piring itu menjadi berubah arah Seperti ikan paus menghisap air Selaksa kambing kembali ke sarang Serem tak semua hancuran piring itu terhisap kebalik ujung baju kiri Kiong Hawa Padahal di antara hancuran piring tersebut Hoa In Leong telah menyertakan tenaga dalamnya yang amat sempurna Tentu saja dalam keadaan tergesa Jasa tak mungkin bagi Kiong Hawa untuk menghisap seluruh pecahan piring itu Salah satu di antaranya dengan telak menghantam di atas bahu kanannya Tenaga dalamnya cukup sempurna Sekalipun pecahan piring itu menembusi jubahnya Tapi tidak sampai menimbulkan luka Tapi dengan kedudukannya yang tinggi Ternyata kena dipecundangi oleh seorang angkatan muda Sedikit banyak hal ini sangat menurunkan martabatnya Tampak Kiong Hawa bangkit berdiri Ujung bajunya dikebaskan ke meja dan hancuran piring pun segera berhamburan ke meja Matanya memancarkan sinar merah Hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya Tian Iq Echu dan Hoa In Leong khawatir dalam malunya ia menjadi gusar dan melancarkan serangan mematikan Serem tak tenaga dalam yang mereka miliki di himpun menjadi satu untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Sementara itu Sui Simjino Gui Giang berbuat pula menghindarkan diri dari pecahan piring Serunya, Toheng, sungguh lihai kepandayan silat yang kau miliki Aku orang si Gui dengan tak tahu diri ingin memohon beberapa petunjuk darimu Saudara Gui akulah yang telah salah tangan Sudah sepantasnya aku pula yang menghadapi mereka Harap saudara Gui jangan mencampuri urusan ini Tiba-tiba Kiong Hawa berkah Gui Giang tertegun Terpaksa ia menghentikan langkah kakinya sambil menjawab Kalau memang begitu Siaw Teh akan menjadi penonton yang baik saja Sementara itu Para tamu yang ada dalam warung telah merasakan pula hawa pembunuhan yang menyelimuti sekeliling tempat itu Tapi karena Kiong Hwi dan Gui Giang duduk dekat pintu kedai Maka tak seorang pun di antara mereka yang berani melewati dari sampingnya Terpaksa sambil mengeluh mereka semua berkumpul di sudut ruangan Hoa Ing Leong mengerling ikcu Kemudian sambil perpaling katanya Kiong Hawa jika kau ingin beradu kepandayan Denganku lebih baik kita langsungkan pertarungan di luar dusun Jangan karenaulah kita mengakibatkan orang lain yang terluka Jumlah yang dikenakan Kiong Hawa bergoncang keras meski tidak berhembus angin Jelas kemarahannya sudah memuncak tapi sejenak kemudian wajahnya telah putih kembali menjadi tenang Ia berkata Hari ini lohu mengaku kalah lain kali di mana kita berjumpa Di situ kita bikin perhitungan Nama saudara Kita persoalkan lain kali saja Lalu sambil berpaling ia berseru Saudara Gui Hayo berangkat ujung bajunya dikebaskan Ia pun putar badan dan berjalan keluar dari ruangan kedai Menyaksikan sikap rekannya itu Sui Sim Jinu Gui Giang agak tertegun Kemudian setelah melirik sekejap ke arah In Leong dan Tian Ikcu Ia tertawa dingin Setelah melemparkan sekeping uang perak ke atas meja Dan menekannya pada permukaan Ia pun putar badan dan menyusul rekannya Sesungguhnya suatu pertarungan sengit tak akan terhindarkan Tapi secara aneh telah batal dengan begitu saja Sekarang para tamu dalam warung Baru bisa menghembuskan nafas lega Sebaliknya Hoa In Leong pun merasa amat kagum Dengan Kerok Yong Hao yang berani mengaku kalah secara terus terang Tanpa berusaha bermain curang Cuma dengan terjadinya peristiwa ini Mereka berdua pun tak berani menginap di situ lagi Selesai membereskan rekening kedua orang itu Segera menitahkan pelayan untuk menyiapkan kuda Tampak Chiang Kue kedai itu dengan wajah bermandi peluh Sedang berusaha mengorek keluar luang perak yang ditekan masuk ke dalam permukaan meja oleh Gui Giang itu Tapi sudah mengorek setengah harian pun tidak ada hasilnya Melihat itu Hoa In Leong segera tersenyum Di hampirnya orang itu Kemudian tangannya menekan pinggiran meja dan hawa murni disalurkan keluar Secara tiba-tiba saja uang perak itu melompat keluar dengan sendirinya Kejadian ini malah mengakibatkan Chiang Kue ketakutan setengah mati Dengan sempoyongan dan mundur tiga langkah dari posisi semula Keluar dari kedai, dua orang itu melompat naik ke atas kuda dan memedalnya meninggal tempat itu Sesudah keluar dari wilayah kota Luciu, Tian Ikcu baru berkata sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Selama hidupnya Chiang Loji selalu latah dan tinggi hati Tapi berulang kali pula dia mesti jatuh pecundang di tangan orang-orang keluarga Hoa Dulu kakeknya kini cucunya, kalau dia sampai mengetahui tentang persoalan ini Entah bagaimanakah jalan pemikirannya waktu itu Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali Kekalahan yang dialami Kiong Hon barusan adalah akibat dari kegegabahannya sendiri Coba kalau kita bicarakan dari caranya melepaskan senjata rahasia tadi Bisa diketahui bahwa ilmu silatnya betul-betul sudah mencapai setingkatan yang luar biasa Andai kata sampai betul-betul terjadi pertarungan mungkin Bon Pua masih bukan tandingannya Tian Ikcu termenung sebentar, kemudian ujarnya Kalau begitu sewaktu bertarung melawan pintu tempoh hari Hoa Kongcu belum menggunakan segenap kekuatan yang kau miliki Hoa In Leong tersenyum Dan To'o Tiang sendiri? Masa kau telah menggunakan seluruh kekuatanmu? Ia balik bertanya Setelah berhenti sejenak, katanya lebih lanjut Kalau diperhatikan paras muka Kiong Hau dan Gui Gi Hau ketika pergi tadi Tampaknya bahkan To'o Tiang pun ikut dibenci Bila To'o Tiang sampai berjumpa lagi dengan mereka di kemudian hari Harap kau bersikap lebih hati-hati Ah ah ah, pintu tak akan sampai jari kepada mereka Jawab Tian Ikcu angkuh Untuk satu lawan satu Kiong Hau tidak berani ku katakan Tapi kalau orang si Gui sudah jelas tak akan mampu menahan seratus jurus seranganku Sekalipun mereka turun tangan bersama Pintu juga masih sanggup untuk angkat kaki dari situ To'o Tiang Tahukah kau semasa masih hidupnya dulu Apakah Suma Syokya pernah terlibat dalam suatu pertikaian Atau hubungan dendam sakit hati dengan Kiong Hau atau Gui Gi Hang Tiba-tiba Hoa In Leong bertanya secara serius Tian Ikcu termenung sejenak Kemudian sambutnya Sudah terlalu banyak jago kalangan hitam yang dibunuh Suma Tai Hiap Semasa masih hidupnya Ia boleh dibilang merupakan sumber pembunuh nomor satu dari golongan para Hiap Hek Sudah barang tentu permusuhan tak bisa dihindari Mungkin saja mereka pernah terikat oleh suatu dendam Setelah berhenti sebentar Terusnya Apakah Hoa Kong Cu menaruh curiga bahwa Suma Tai Hiap tewas di tangan Kiong Hau dan Gui Gi Hang Sekalian Hoa In Leong mengangguk Kok si Piau telah cuci tangan bersih-bersih dari keterlibatannya dalam peristiwa pembunuhan Suma Syokya Sekalipun Bu Ampu tidak mempercayainya 100% Persoalan ini pun mesti diselidiki sampai jelas Agar Putri Suma Syokya dapat secara langsung membalas sendiri sakit hatinya Sebagai seorang anak yang berbakti Nona Suma memang sepantasnya berbuat demikian Kalau tidak bagaimana mungkin Sukma Suma Tai Hiap suami istri yang ada di Alembaka bisa beristirahat dengan tenang Tampaknya bila ada kesempatan berjumpa lagi dengan Kiong Hau Aku mesti menanyakan persoalan ini secara langsung kepadanya Aku rasa mereka sebagai seorang jago kelas 1 dalam dunia persilatan pasti tidak akan bohong Sebaliknya kalau menyangkal Salah seorang di antara mereka tentu adalah pembunuhnya Asal diselidiki secara sekusama Rasanya tidak sulit untuk menemukannya Pada akhirnya persoalan ini pasti akan menjadi beres dengan sendirinya Waktu itu mungkin saja Pinton masih hidup mungkin juga telah berpulang ke Alembaka Aku tak lain hanya bisa mengucapkan selamat kepada Nona Suma Semoga saja ia berhasil menuntut balas bagi sakit hatinya Bu Ampua mewakili jin kokoh mengucapkan banyak terima kasih setelah memeriksa cuaca sejenak Ia lebih jauh, Kiong Hau dan Gui Gi Hang tampaknya tak ada hubungan dengan ketiga buah perkumpulan besar Sekalipun belum mengenali asal-usul Bu Ampua Tapi kita pun harus sedia payung sebelum hujan Lebih baik menggunakan keadaan gelap untuk melanjutkan perjalanan Menolong orang lebih penting dari segala galanya Entah bagaimana menurut pendapat Tohoti yang segala sesuatunya terserah pada keputusan Hua Kongcu Pinto tidak mempunyai usul lain Hua Inglyong tahu bahwa Tosutua ini selalu teringat dengan budi kebaikan yang pernah diterima dari ayahnya Maka ia selalu berusaha membalas budi kebaikan itu Maka tanpa banyak berbicara lagi dia mengempit perut kuda dan melarikan binatang tunggangnya cepat-cepat ke depan Malam itu mereka berdua sudah memasuki daerah pegunungan Karena harus melakukan perjalanan ratusan li jauhnya non-stop Kuda-kuda itu sudah mulai berbubi putih Napasnya ngos-gosan dan sukar untuk meneruskan perjalanan lagi Dalam keadaan demikian terpaksa mereka turun dari kuda dan melanjutkan perjalanan naik bukit dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Tian Ikcu berjalan di paling depan diikuti Hua Inglyong dari belakangnya Di tengah jalan dia sama sekali tidak bertanya kepada Tian Ikcu Dimanakah Teng Kwik Siu menyekap jago-jago lihai yang berhasil ditawanya itu Atas kepercayaan pemuda itu kepadanya Tian Ikcu merasa sangat berterima kasih Setelah mendaki bukit melewati jeram Mendekati Fajar sampailah mereka di atas sebuah puncak gunung Sambil menunjuk ke lembah bukit di sebelah bawah sana Tian Ikcu lantas berkata Kawanan jago lihai itu mereka sekap dalam lembah tersebut Hua Inglyong coba menengok ke bawah Ia saksikan lembah di bawah bukit situ bentuknya seperti sebuah kupu-kupu Tengah lebar dengan kedua buah mulut lembahnya sempit Pada tiap mulut lembah berdirilah sebuah pagar kayu yang tingginya mencapai lima kaki Dalam lembah, setiap jarak tertentu berdiri pula sebuah pagar kayu yang banyaknya mencapai empat lapis Di atas pagar kayu tadi berdirilah kawanan jago mokau yang berjubah kuning sedang melakukan perondaan Sementara bagian tengah lembah dekat tebing curah berdirilah serangkaian bangunan rumah Setelah memandang sekejap dengan terburu-buru, sambil berpaling katanya, tampaknya penjagaan di sana ketat sekali Tempo hari dengan kerapat toot yang berhasil masuk ke dalam Tempo hari pinco berhasil masuk ke dalam karena menguntit di belakang serombongan murid mokau yang ditugaskan keluar gunung untuk membeli bahan makanan Karena orang-orang itu tengah malam buta baru kembali ke dalam lembah, maka pintu menyembunyikan diri dalam sebuah kereta Lantas kawanan jago lihai itu disekap di mana tanya Hoa Inliong lebih lanjut Terima kasih telah menonton